Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah dari Indra G 057 Berhubungi ini kisah nyata Dan menyangkut privasi banyak orang Maka dari itu Jika ada yang mengetahui lokasi kejadian ini Harap dirahasiakan saja ya teman-teman Karena maksud dari penulis ini Hanya ingin berbagi cerita Tidak bermaksud untuk Menyidum banyak pihak Dan ini dia selengkapnya Tapi biasa sebelum kita masuk ke kisahnya Mari kita berdoa dulu ya Oke teman-teman Kita masuk ke ceritanya Penulis mendapat teman-teman Dan semua penghuni gigat khusus tercinta Dimanapun berada Izinkan ya penulis yang masih pemula ini Kembali berbagi cerita sedikit Semoga berkenan di hati teman-teman semua ya Di kesempatan ini Aku akan coba menceritakan Kejadian-kejadian yang pernah terjadi Di desaku Saat aku masih kecil dan tinggal di desa Sebut saja Desa Kedung Jati Sebuah desa terpencil yang masih sahrat Dengan adat istiadat Dan kepercayaan yang berbau sakral Dan mistis Banyak tempat-tempat yang masih dianggap sakral Dan angker Salah satunya tempat bernama Tegal Salahan Kawasan ini merupakan jalan desa Yang menghubungkan desaku dengan desa Kedung Sono Yang berada di sebelah selatan desaku Jalan berbatu yang dari arah desaku menurun tajam Lalu menanjak terjal Saat mendekati desa Kedung Sono Di kiri kanan jalan diapit oleh area persawahan dan tanah tegalan Milik para penduduk setempat Dan di tengah tanjakan dan turunan itu Ada jembatan kecil Atau biasa disebut Tempat dimana mengalir sebuah sungai kecil yang mengalir dari arah barat ke timur Di jembatan atau bu inilah yang dipercaya menjadi pusat sarahnya segala macam lelembut Meski di area persawahan Tanah tegalan Dan sungai kecil Juga tak kalangker Sudah tak terhitung warga desaku Ataupun desa-desa yang lain Menjadi korban keisengan makhluk-makhluk penghuni tempat tersebut Dari yang sekedar ditakut-takutin Bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa Dan Kisah-kisah itulah Yang akan penulis coba ceritakan disini Berhubung ini merupakan kejadian nyata Dan menyangkut privasi banyak orang Maka Semua nama Dan tempat kejadian Akan penulis samarkan Aku juga mohon maaf Kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung Dengan treat yang penulis buat ini Disini Penulis murni ingin berbagi cerita Bukan bermaksud untuk menyinggung pihak manapun Dan yang terakhir ya Berhubung penulis ini masih pemula Dan update menggunakan perangkat yang sangat-sangat sederhana Penulis mohon maaf Kalau dalam penulisan Penyusunan kalimat Dan penyampaian cerita yang masih berantakan Dan banyak kekurangan Penulis juga belum bisa menyusun indeks cerita Jadi kisah-kisah selanjutnya Akan penulis selanjutkan di kolom komentar Part demi part Karena ceritanya lumayan banyak Dan panjang Jadi Mau dimaklum ya teman-teman Oke Tanpa banyak basa-basi lagi Mari kita simak bersama Kisahnya Bismillahirrohmanirrohim Gelundong pringis Jalok kendong Kejadian ini Dialami oleh tetanggaku Sebut saja keluarga Kang Bujo Dan Yudarmi Sepasang suami istri Yang punya tanah garapan Di area Tegal Salahan Saat itu penghujung musim kemarau Mendekati musim penghujan Seperti biasa Sebagai seorang petani Pada musim-musim ini Mulai menyiapkan tanah garapannya Agar siap ditanami Saat musim penghujan tiba Begitu juga dengan Kang Bujo Mulai sibuk mencangkul Dan membersihkan ladangnya Yang berada di area Tegal Salahan Kang Bujo ini termasuk Seorang petani yang rajin Pagi-pagi buta Sudah berangkat ke ladang Siang hari pulang Untuk makan dan istirahat sebentar Lalu kembali ke ladang Sampai senja Baru pulang Kadang Yudarmi juga membantu Seperti siang itu Matahari baru saja Sedikit bergeser ke arah barat Tapi Kang Bujo sudah siap Dengan cangkul dan sabitnya Juga caping anyaman bambu Yang bertengger di atas kepala Siap melindunginya Dari sengatan matahari yang terik Tak lupa Ceret berisi air putih Untuk persediaan minum Jika haus di ladang Juga bungkusan plastik kumal Berisi tembakau rokok Tingwe Tak lupa diselipkan Di kantong celana Komprangnya Dengan langkah yang gagah Kang Bujo pun berangkat Bersama beberapa tetangga yang lain Menuju ke ladang masing-masing Sesekali mereka bersendau gurau Dan mengobrol di sepanjang perjalanan Yudarmi sendiri tidak ikut ke ladang Perempuan hitam manis itu Sibuk mengurus gaplek yang dijemur di halaman rumahnya Yang luas Hari memang panas dan terik Tapi Di arah selatan sana Mulai tampak mendung hitam Yang menyelimuti puncak bukit seribu Sepertinya Musim penghujan Memang akan segera tiba Yudarmi memilih-milih gaplek Yang sudah kering untuk dikumpulkan Dan dimasukkan ke dalam karung Sudah lumayan banyak yang kering Siap untuk dijual besok ke pasar Yudarmi tersenyum Membayangkan uang yang akan dia dapat Dari hasil penjualan gaplek Namun Senyumnya hilang seketika Saat melihat awan hitam dari selatan Bergulung-gulung bergerak mendekat Disertai kilatan cahaya petir Dan suara guru menggelegar Sepertinya Hujan akan benar-benar turun Yudarmi berteriak memanggil Danang Anaknya Untuk membantunya Membereskan gaplek yang dijemur Agar tidak kehujanan Dan benar saja Belum selesai emak dan anak itu Dengan pekerjaannya Hujan pun turun Awalnya gerimis rintik-rintik Lalu berubah menjadi hujan lebat Disertai kilatan petir Yang menyambar-nyambar Dan angin yang bertiup kencang Hujan badai Yudarmi resah Bukan karena gapleknya Yang sebagian tak terselamatkan Dan kembali Basah tersiram hujan Tapi Menjemaskan sang suami Yang tak kunjung pulang Berbahaya berada di ladang Di tengah hujan badai Begini Meski di ladang Ada gubuk yang Memang sengaja dibuat Untuk istirahat Saat lelah bekerja di ladang Tapi Di tengah hujan badai petir Dan angin kencang begini Gubuk itu Tak bisa jadi tempat berlindung 5 menit 10 menit Sampai 15 menit Menunggu Sang suami Tak kunjung pulang juga Yudarmi semakin resah Akhirnya Perempuan itu Memutuskan untuk Menyusun sang suami Dengan membawa Dua buah payung Perempuan itu Berjalan Menerobos Derasnya hujan Rasa khawatirnya Akan keselamatan Sang suami Mengalahkan rasa takutnya Merintasi tempat Angkar tegal Salahan Di tengah derasnya Hujan 20 menit Sebelumnya Di tengah ladang Kang Bejo Menghentikan sejenak Kesibukannya Siang yang terik Berubah menjadi redup Awan hitam Bergulung seolah Menelan keangkuhan Panasnya mentari Lalu Gerimis pun Turun Laki-laki itu pun Membereskan peralatannya Memanggil Kang Sardi Yang bekerja Tak jauh Dari ladangnya Dan mengajaknya pulang Benar saja Hujan semakin deras Disertai petir Dan angin kencang Tak ada pilihan lagi Kang Bejo pun Ikut singgah Di rumah Kang Sardi Untuk berteduh Kebetulan rumah Kang Sardi Lebih dekat dari ladang Tepat di atas Tanjakan jalan Salahan Nasib baik Selain bisa berteduh Juga mendapatkan hidangan Kopi panas kental Yang disediakan oleh Istri Kang Sardi Jadilah kedua petani itu Menikmati kopi panas Dan rokok tinggwe Di tengah hujan lebat Tanpa menyadari bahwa Seseorang Sedang terancam Bahaya di Tegal Salahan Oh yang bener Rokok tinggwe atau apa ya Soalnya Saya gak tau ya Oke lanjut Hugh Darmi Nasibnya Tak sebaik Sang suami Sampai di ladang Ia tak menemukan Sosok yang ia cari Sudah dikelilinginya Seluruh sudut ladang Sambil berteriak-teriak Memanggil sang suami Tapi tak ada sahutan Gubuk di tengah ladang Juga kosong melompong Ah Mungkin Kang Bejo sudah pulang Dan berselisih Jalan dengannya Hingga tak bertemu Di tengah perjalanan tadi Atau Mungkin umpang berteduhi Rumah orang Hugh Darmi pun Memutuskan Untuk kembali pulang Hujan semakin deras Angin semakin kencang Kila dan petir Menyambar-nyambar Hugh Darmi gemetar Kedinginan Juga ketakutan Daster yang dipakainya Basah kuyuk Payung yang ia bawa Tak cukup melindungi Dari derasnya hujan Dan kencangnya angin Mendekati jembatan kecil Atau Buk di antara Tanjakan dan turunan jalan Hugh Darmi semakin Menggigil Kali ini lebih Karena ketakutan Teringat cerita orang-orang Tentang keangkaran tempat itu Benar saja Sampai di tengah-tengah Buk Angin kencang Menghempas dan Menerbangkan payungnya Hugh Darmi terpekik kaget Payung satu lagi Yang ia pegang Yang sengaja disiapkan Untuk sang suami Terjatuh dari genggaman Perempuan naas itu Mulai menangis Lututnya bergetar hebat Tak kuasa Melanjutkan langkahnya Tak ada penampakan seram Yang menakutinya Tapi Ia merasa ada sesuatu Yang menggelayu di punggungnya Berat dan panas Hugh Darmi berteriak Berharap ada yang mendengar Dan menolongnya Tapi suaranya hilang Begitu saja Di telan derasnya hujan Tapi perempuan itu Tak mau menyerah Ia tak mau mati konyol Di tempat itu Dengan sisa-sisa Kekuatan dan kesadarannya Ia mencoba berdiri Namun Sesuatu yang menggelayu Di punggungnya Terasa begitu berat Membuatnya kembali Jatuh terduduk Ah Hugh Darmi mengerang Mencoba merangkak Setapak demi setapak Menaiki jalan berbatu Menanjak ke arah desa Rasa perih Dilutut dan telapak tangan Karena tergores Batu jalan yang tajam Tak dirasakannya Ia terus merangkak Sambil mulutnya Tak henti Berteriak Minta tolong Meski dengan suara Yang mulai serak Dan melemah Sementara Makhluk takasat mata Yang menggelayu Di punggungnya Terasa semakin berat Dan panas Membuat punggungnya Serasa terbakar Meski ditimpa Derasnya hujan Sementara itu Di rumah Kang Sardi Kang Bejo masih asyik Menikmatis cangkir kopi Sambil ngobrol Ngalor ngidul Dengan sang tuan rumah Sampai akhirnya Obrolan mereka Terhenti Manakala terdengar Sayup-sayup suara Perempuan menangis Dan menjerit liri Kedua laki-laki itu Terhenyak Dan saling pandang Mereka sadar Suara itu Berasal dari arah selatan Tegal Salahan Kang Sardi Begini Kang Bejo Mengusap tengguknya Yang merinding Kedua laki-laki itu Punya pemikiran yang sama Suara perempuan Dari arah Tegal Salahan Di tengah hujan Badai begini Suara siapa lagi Kalau bukan Kun 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 Kuntilanak Seperti di komando Keduanya berteriak Dan lari masuk ke dalam rumah Mengunci pintu Tanpa memperdulikan Kopi yang masih setengah Dan rokok Tingguk yang masih Menyala di asbak Di atas meja teras Namun Selain rasa takut Kedua lelaki itu Juga punya rasa penasaran Dengan lutut gemetar Dan wajah pucat Mereka mengintip Dari kaca jendela Memandang lurus Ke arah jalan Tanjakan Salahan Kang Sardi Semakin gemetar Lamat-lamat Di tengah jerasnya hujan Nampak sosok Menyeramkan Berwujud perempuan Dengan rambut panjang Acak-acakan Merangkak Menaiki jalan Tanjakan Salahan Tak salah lagi Kuntilanak Menuju ke arah desa Dan Itu berarti Bahaya Mengingat rumahnya Yang paling dekat Dengan jalan Tanjakan itu Lain Kang Sukir Lain lagi Yang ada di pikiran Kang Bejo Ia memang melihat Sosok yang sama Sosok menyeramkan Merangkak Menaiki tanjakan Jalan Salahan Sedetik Kang Bejo Terhenyak Sedetik kemudian Ia sadar dan panik Memuka pintu Dengan kasar Menyambar tangan Kang Sardi Dan menyeretnya keluar Berlari menerobos Derasnya hujan Ya Kang Bejo Memang tak begitu jelas Melihat sosok Menyeramkan itu Karena terhalang Derasnya hujan Tapi Ia jelas-jelas Mengenali Daster yang dikenakan Oleh sosok Yang semula Ia sangka Kuntilanak itu Daster putih kembang-kembang merah Yang seminggu lalu Ia beli untuk istrinya Malam harinya Rumah Kang Bejo Terang-benerang Surah ayat-ayat suci Berkumandang Dilantunkan oleh Hampir semua warga desa Yang hadir disitu Dipimpin oleh Pak Modin Kang Bejo Sendiri masih shock Duduk bersandar Tiang rumah Dengan Wajah pucat Dan tatapan kosong Disampingnya Kang Sardi Juga dalam posisi Dan kondisi Yang sama Namun semua Bersyukur Yudarmi Masih bisa Terselamatkan Berkat Daster putih Kembang-kembang merah Berkat usaha Mati-matian Dua lelaki Penakut yang Menggotong Yang pulang Dan berkat Doa-doa Dari Pak Modin Dan semua Warga desa Kini Perempuan hitam Manis Istri Kang Bejo Itu telah Lelap Tertidur Berselimut Kain tebal Selesai Pembacaan doa Mereka semua Yang hadir Tidak langsung pulang Masih ada Satu hal Yang ditunggu-tunggu Sejenis hantu Atau makhluk halus Yang berwujud kepala Tanpa badan Yang suka menggelinding Seperti bola Dan meringis Makhluk ini Tertarik dengan Yudarmi Karena kebetulan Saat itu Yudarmi sedang Datang bulan Makanya Ia neplok Dan minta digendong Di punggung Yudarmi Konon Makhluk-makhluk Seperti itu Memang suka Dengan wanita Yang datang bulan Entah apa sebabnya Karena itu Pak Modin Mewanti-wanti Agar kalau Perempuan sedang Datang bulan Jangan pernah Sekali datang Atau lewat Di Tegal Salahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton